Pemirsa Sanah, ucapan istighfar biasanya terucap di lisan ketika sadar setelah melakukan kesalahan atau dosa. Saat itulah terucap istighfar, Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah. Artinya, ucapan ini akrab di telinga kita saat keburukan atau kemaksiatan telah terjadi. Dan memang itulah di antara yang hendak yang diucapkan setiap kali terjadi kemaksiatan dan kejahatan. Akan tetapi, Nabi SAW justru menganjurkan untuk mengawali pagi hari dengan istighfar, memohon ampun. Padahal di pagi hari kita belum melakukan keburukan atau kemaksiatan. Bahkan di pagi hari, biasanya kita masih penuhi dengan aktivitas positif. Lalu mengapa harus beristighfar di pagi hari? Nabi SAW bersabda, Siapa yang kontinu beristighfar, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya, kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka. Hadis Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah Apa yang disebutkan Nabi SAW ini sudah mencakup seluruh keinginan semua kita. Hidup itu banyak masalah. Dengan istighfar itu, Allah menjanjikan jalan keluar. Hidup tak lepas dari kesedihan. Dengan istighfar, Allah janjikan kegembiraan. Dan setiap menghadapi kesulitan rizki, dengan istighfar, Allah janjikan kelapangan rizki, bahkan dari pintu yang tak terduga. Artinya, rizki dari jalan yang tidak bisa dikalkulas di akal kita. Dengan demikian, membaca istighfar bukan masalah sederhana. Secara bahasa, memang istighfar artinya memohon ampunan. Istighfar kepada Allah berarti meminta ampunan kepadanya. Jika seseorang membaca, Astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah. Maksudnya, meminta kepada Allah ampunannya atas dosa dan kesalahan dengan dihilangkan dosa tersebut dan hukumannya. Perlu dipahami bahwa Allah SWT paling suka orang yang meminta ampun dengan memberikan keringganan yang tak terhingga pada orang yang mau memohon ampunan. Rasulullah SAW bersabda, Sungguh Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba ketika dia bertobat dari bahagiannya seorang di antara kalian yang suatu saat mengendari hewan tunggangannya di padang pasir yang luas. Tiba-tiba hewan tunggangannya itu hilang darinya. Padahal di sana ada perbekalan makan dan minumannya. Hingga ia putus asa. Lalu ia menghampiri sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya. Sungguh, ia telah putus asa dapat kembali menemukan hewan tunggangannya. Kemudian dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba hewan tunggangannya itu sudah berada di sisinya. Maka ia segera meraih tali kekangnya seraih berkata karena saat bahagianya, Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Keliru berkata-kata karena sangat bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Allah dikabarkan oleh Nabi SAW akan melenyapkan kita jika kita tidak berdosa, kemudian kita bertobat setelahnya. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, Demi yang jiwaku berada dalam menggenggamannya, jika kalian tidak melakukan dosa, maka Allah akan melenyapkan kalian. Kemudian Allah mendatangkan orang-orang baru yang mereka melakukan dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, dan Allah pun mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Artinya, bukan berarti Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat dosa, tapi intinya adalah pada permohonan ampun. Kita diminta agar selalu meminta ampun, dan Allah SWT menyukai permintaan ampun hambanya. Sampai-sampai jika manusia tidak meminta ampunan Allah, maka Allah akan lenyapkan manusia dari muka bumi, lalu menggantinya dengan makhluk yang senang meminta ampun. Jika Allah sudah senang dan mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan mengabulkan semua permintaan kita, bahkan melampaui perkiraan dan keinginan kita. Itu sebabnya, Nabi SAW sekalipun sebagai seorang Nabi utusan Allah yang dikasihi Allah, bahkan dijamin masuk surga, tetap saja meminta ampun kepada Allah. Bahkan tak hanya minta ampun biasa, dalam sehari bahkan sampai seratus kali beristighfar, memohon ampun. Hal ini pun pernah membuat umul mu'minin Aisyah RA heran, mengapa Nabi masih saja beristighfar, sekalipun sudah dijamin dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni. Dalam hal ini, Aisyah RA menuturkan, Rasulullah SAW terbiasa sholat, sehingga kakinya pecah-pecah. Kemudian aku mengatakan kepada beliau, Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini padahal engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Tidakkah engkau menyukai aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis Riwayat Muslim Walaupun dosa-dosa beliau telah diampuni, namun beliau SAW adalah orang yang paling banyak beristighfar di setiap waktu. Para sahabat telah menghitung dalam setiap majelisnya, Rasulullah SAW terlihat paling banyak beristighfar. Rasulullah SAW bersabda, Demi Allah, sehingga aku selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis Riwayat Bukhari